Sodara tingginya kecelakaan musibah di laut yang dialami nelayan di wilayah kerja Basar Nasnias membuat tim penyelamat meningkatkan kemampuan dan ketangguhan. Mereka menggelar penyelamatan nelayan di perairan. Untuk mengantisipasi meningkatnya kecelakaan laut yang bisa terjadi kapan saja, Basar Nasnias yang membawahi tiga wilayah Kepulauan Nias, Kepulauan Simulu, dan Sibolga Tapanuli menggelar simulasi penyelamatan musibah kecelakaan di perairan bersama warga. Simulasi ini digelar dan disosialisasikan kepada warga mengingat dalam dua tahun terakhir, lebih dari 60 musibah kecelakaan di laut rata-rata dialami oleh nelayan. Simulasi yang digelar di Megabitch Bunung Sitoli ini diikuti sebanyak 30 orang warga lokal sebagai bekal dalam upaya penyelamatan terhadap sesama. Kegiatan ini, kegiatan water rescue yang mana materinya yaitu pertama teori. Yang teori ada beberapa materi, pengendalian perahu, NFA untuk penolongan korban, dan materi-materi untuk penolongan korban, dan langsung nanti simulasi untuk penyelamatan korban. Kegiatan ini merupakan latihan water rescue guna meningkatkan kemampuan profesional personel SAR dan potensi SAR. Kegiatan dibagi dalam dua aksi, kegiatan teori dan praktek. Pada latihan ini, Basarnas Nias menerapkan protokol kesehatan karena kasus COVID-19 di Kepulauan Nias saat ini mulai tinggi, sehingga diharapkan seluruh peserta selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap mengikuti pelatihan ini. Tim Liputan, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara Tim Liputan, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara